Halo semua assalamualaikum alhamdulillah ya ketemu lagi di video aku hari ini aku mau share kegiatan lagi nih Oh ya temen-temen gimana nih kabarnya semoga semuanya pada sehat ya terima kasih banyak udah klik video aku semoga suka dan enjoy nontonnya Oke temen-temen jadi di video ini diawali dengan aku tuh bikin somai ya ini tuh aku bikin somai ikan tapi resepnya ini gak lengkap ya karena ini tuh udah setengah gitu udah setengah pas di perjalanan dia ngadon Yang setengahnya lagi itu ada di handphone suamiku dan kemarin itu kehapus sama dia dan sebelum aku pindahin gitu jadi yaudah ya maafkanlah temen-temen Jadi ini yang seadanya aja nanti untuk fullnya bakal aku taruh aku catetin di deskripsi aku ya kalau temen-temen pengen recook Aku kasih tau sekilas aja ya jadi tadi kan di awal video aku udah kukus labu siam nah labu siamnya itu setelah di kukus kita chopper temen-temen Kemudian aku tuh pake ikan seikan giling sekilo ya nah ikan gilingnya dan si labu siamnya itu kita campur gitu kita adon pake air juga Nah aku tadi tuh telat airnya tuh udah setelah setelah di perjalanan gitu loh harusnya airnya tuh di awal pas kita lagi ngadon ikan gitu Nah kemudian kita masukin deh bumbu-bumbunya seperti garam terus penyedap rasa gula gitu ya terus kita aduk Pake telur juga bisa opsional ya aku kemarin pake telur tuh dua gitu dua butir ya itu dicampur putih dan kuningnya Terus diaduk-aduk aja terus gitu kemudian dikasih si tepung tapioca Tepung tapioca nya untuk ikan satu kilo itu aku pake setengah kilo ya 500 gram Dan pake santan temen-temen aku pake santan kara dua saset ya yang dia ukuran 65 mili Kemudian udah diaduk aja semuanya sampe teksturnya itu gak terlalu lembek dan gak terlalu keras Abis itu dikukus deh gitu ya temen-temen Nah lanjut aku tadi kan udah masukin si suamanya kekukusan ya untuk sambil nunggu si suamanya mateng Ini aku sambil cuci piring ya karena piring di wastafel aku juga numpuk banget Kan tadi abis bebikinan juga jadi tambah banyak gitu loh yang harus dicuci piringnya Jadi disini aku sambi-sambi aja gitu kerjaannya Udah jadi ya itu tadi suamanya aku tuh sampe 4 kali gitu untuk ngukusnya biar sehabisnya adonan ya temen-temen Oke lanjut ini tuh video setelah aku pulang dari kampung ya Jadi aku campur gitu videonya karena biar ada temennya gitu kan biar agak panjang durasinya Dan video soma itu tuh udah lama banget di handphone aku tapi belum aku up Jadi aku gabung disini gak apa-apa ya temen-temen Ini kemarin aku tuh pulang dari kampung hari Senin Subuh ya Jadi kita itu pulang kampungnya tuh kurang lebih satu minggu gitu di rumah mamahku Tapi aku memang gak bikin video ya karena aku tuh gak bawa tripod dan memang gak ada niatan juga untuk nge-vlog ya Karena rempeng banget kemarin itu kita pulangnya itu naik bis ya temen-temen Di antar suamiku sih pas di jalan Karena kan kita kalau misalnya mau bawa mobil itu suamiku tuh terlalu capek gitu ya Untuk nyetir sendirian gak ada yang gantiin kan Jadi akhirnya kita tuh naik bis Tadinya juga suamiku gak bakalan nganter Tadinya tuh cuman kita aja gitu Cuman aku maksa dia biar dia mau nganter Karena aku takut gak kehandle ya Kalau aku pegang kalani dan kanaka aja di jalan gitu kan Kanaka tuh kan lagi aktif banget tuh anaknya lagi gak bisa diem kan Kemarin aja dia ini jadi spiderman tuh di bis Dia manjat-manjat untung ada bapaknya ya Jadi aku masih mending deh masih bisa ada yang aku andelin gitu Untuk pegang si kanakannya Nah jadinya suamiku tuh nganter Kemudian besokannya dia tuh udah pulang lagi ke Palembang gitu Karena memang dia kan harus kerja ya Makanya kalau misalnya dia bawa mobil itu Aduh terlalu capek, nyetir terus bolak lagi ke Palembang gitu kan Akhirnya yaudah kita putuskan untuk naik bis semua gitu Kamarku tuh lumayan berantakan ya Lebih tepatnya tuh satu rumah aku itu semuanya berantakan Karena suamiku kan sendirian ya di rumah ya Namanya juga kalau laki-laki tuh kan kalau beberes gak yang kayak kita Detail dan semua sudut itu diberesin ya Padahal tuh aku tuh kalau video call sama dia setiap hari Aku tuh selalu ingetin Pak sapuin ya rumahnya Pak diberesin ya rumahnya gitu Cuman ya begitu gak sampai gak rapi gitu loh rumahnya Beda ya beda tangannya ya kan Beberesnya kita dan suami itu Ini rumahnya tuh lumayan berantakan teman-teman Tapi waktu aku beberes kamar ini Itu tuh aku lagi gak enak badan ya Aku tuh lagi ngedrop banget karena Seharian di jalan gitu kan Terus apa namanya ya kecapean mungkin ya Jadi aku tuh udah kayak keliengan gitu loh Waktu kalau berdiri lama Makanya ini aku semampu aku aja untuk beberes Karena aku memang udah gerah banget ngeliat kamar Kamarnya tuh udah kotor banget Terus kalau nginjek itu tuh udah gak nyaman gitu ya di kaki Makanya ini aku beresin yang sebisa aku dan semampu aku aja ya Terus kalau untuk rumah itu besokannya aku beresin teman-teman Cuman gitu ya gak aku record Karena ya apa namanya masih ada mertu aku ya Jadi aku gak enak gitu mau nge-record-recordnya Jadi yaudah deh ini tuh aku sebisa aku aja Nah ini tuh posisinya mertu aku tuh lagi di rumah sakit gitu Makanya aku tuh agak lebih leluasa gitu Kalau mau bikin videonya ya Oke ini kamarnya udah beres ya teman-teman Udah lumayan lah ya Itu juga ada koperku belum aku unpacking Belum sempet ya untuk pulang-pulangin barang-barangnya ke dalam lemari Dan ini tuh aku mau buka belanjaan aku ya Jadi aku tuh beli beberapa perintilan untuk di dapur gitu teman-teman Nah ini aku beli alas untuk di atas meja kompor gitu ya Ini tuh sebenernya untuk aku taro tempat minyak ya teman-teman Terus ini videonya nge-blur Jadi aku gak sadar bener-bener gak sadar Sampai akhir ini nge-blur teman-teman Kalau misalnya teman-teman pusing liatnya boleh di skip ya Jadi ini aku beli sendok Ini tuh sendok pesanan mamahku ya Tapi memang dikirim ke rumahku Karena kalau dikirim ke kampung itu tuh ongkirnya terlalu mahal Jadi nanti kalau mertu aku pulang aku titipin ke mereka gitu Tuh beli sendoknya 4 lusin dan dapet bonus masker Terus ini aku juga beli gantungan untuk di dapur ya Ini dari IKEA Nanti linknya semuanya aku taro di deskripsi ya teman-teman Biar jelas gitu Oke sampai disini dulu ya video aku Terima kasih yang udah ikutin kegiatan aku sampai selesai Semoga suka videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.